Salam Damai Sejahtera Mengapa dinamakan Jembatan Rosario? Kisah ini terjadi karena seorang imam bernama Father Luke Desolets yang mencintai Rosario dan imam ini ditempatkan Tuhan pada orang-orang di Troas River di Sungai St. Lawrence, Kanada Dan kejadian Jembatan Rosario terjadi di musim dingin tahun 1879 Saat itu cuaca cerah menyebabkan umat paroki St. Mary Madeleine sangat khawatir karena batu dan bahan bangunan yang dibutuhkan untuk membangun gereja baru tidak dapat diangkut seperti yang telah direncanakan karena bahan bangunan tidak bisa melintasi sungai yang tidak membeku Mereka menunggu-nunggu sungai itu untuk membeku tapi tidak kunjung terjadi Padahal umat membutuhkan sebuah gereja baru karena jumlah umat paroki yang meningkat terus Sebelumnya selama 200 tahun umat paroki itu telah jauh dari Tuhan Dan pada tahun 1867 Father Luke Desolets mendapat penglihatan Seekor babi kecil di dalam gereja sedang mengunyah Rosario Itu tandanya bahaya Dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan Karena itu imam ini Father Desolets menguduskan dirinya kepada Bunda Maria dan memperkenalkan kembali devosi Rosario kepada umat di paroki ini Dan itu membuahkan hasil ketika konsekrasi dan pengabdian barunya kepada Rosario segera menarik lebih banyak orang ke bangku gereja Akhirnya paroki itu diberi izin untuk membangun gereja baru dan bahan-bahannya telah dibeli Tapi bahan-bahan itu harus diangkut melintasi sungai St. Lawrence Dan sungainya harus membeku Mengapa diperlukan sungai yang membeku? Karena alat transportasi yang ada saat itu untuk mengangkut bahan bangunan dari Montreal adalah kereta luncur yang ditarik kuda membawa bahan bangunan melintasi sungai Sepanjang musim salju yang berlangsung es masih belum terbentuk dan tampaknya diperlukan keajaiban bagi umat paroki untuk memiliki bahan-bahan untuk memulai pembangunan pada musim semi itu Umat paroki meminta doa permohonan Maria pada Tuhan dengan setia berdoa Rosario sepanjang musim dingin dan menunggu es datang Father Desolets berjanji kepada Bunda Maria kalau dia akan mendedikasikan gereja baru yang akan dibangun untuknya jika jembatan beku terbentuk Keajaiban datang pada pertengahan Maret pada saat dimana air beku biasanya mencair Hal sebaliknya terjadi potongan es tipis malah mulai mengapung di sungai dari Danau Saint-Pierre hingga 30 km ke hulu menuju kota Montreal Melihat keajaiban sementara terjadi beberapa umat paroki menghabiskan dua hari dua malam berikutnya dengan memperkuat jalur es yang sempit dengan menuangkan air di atas es untuk mengentalkannya Dengan menggunakan salju tebal yang jatuh di sekitar posisi genting mereka di atas sungai mereka mengubah es menjadi apa yang biasa disebut jembatan Rosario Pada tanggal 19 Maret Pesta Santo Yosef sungai yang membeku di musim semi telah menjadi jembatan Rosario dan sudah cukup stabil untuk mengangkut bahan-bahan bangunan melintasinya dengan kereta luncur kuda Jembatan ini tetap seperti itu selama seminggu sampai pesta kabar sukacita Akhirnya bahan bangunan bisa sampai ke kota terpencil tersebut Dengan bahan ini konstruksi akan dimulai pada musim semi itu dan di tempat itu yang akhirnya gereja baru diberkati pada tanggal 3 Oktober tahun 1880 sebagai gereja St. Mary Madeleine Gereja itu masih berdiri sampai sekarang yang adalah gereja batu lapangan kecil yang sekarang disebut kuil tua yang sesuai dengan janji Father Desalets didedikasikan untuk Bunda Maria Ratu Rosario Tersuci pada tahun 1888 Itulah keajaiban jembatan Rosario di Kanada di Sungai St. Lawrence Jembatan salju yang terbentuk di masa musim salju yang telah berlalu Jika sungai itu tidak membeku dan membentuk apa yang mereka namakan jembatan Rosario itu berarti mereka harus menunggu musim salju tahun berikutnya untuk mengangkut bahan bangunan karena jalan darat masih belum memungkinkan dan satu-satunya cara untuk mengangkut bahan bangunan hanyalah dengan kereta luncur berkuda di atas es membeku dinamakan jembatan Rosario karena sungai itu membeku karena doa Rosario umat yang tiada henti meminta Bunda Maria berdoa bersama mereka pada Tuhan Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini bisa bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilakan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini di subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami yang terbaru hidupkan lonceng yang belum menonton video-video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist atau di bagian video dari channel ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan